Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan Mata kuliah, analisa, dan perancangan sistem informasi Bertemakan sistem informasi manajemen pertanian karet atau SIPA Berbasis vera Next Berikut adalah nama-nama kelompok kami Kita lanjut saja ke latar belakang Next Latar belakang Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan Yang memiliki peran penting di Indonesia Komoditas ini memberikan dampak yang signifikan Sebagai satu dari banyaknya komoditas yang ada Sumber devisa mengigas yang berperan penting Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Pengembangan karet di Indonesia Pengembangan agribisnis karet di Indonesia Sangat membutuhkan perencanaan Yang lebih terarah dan matang Dengan sasaran yang lebih jelas Serta mempertimbangkan berbagai permasalahan Peluang dan tantangan yang sudah ada Sehingga diharapkan akan dapat mengujikan Agribisnis karet yang berdaya saing dan berpahalitan Serta memberikan manfaat yang optimal Bagi pelaku usaha di bidang karet Ada tiga faktor untuk melihat Berapa besar pendapatan petani karet Yaitu luas lahan, harga dan tenaga kerja Penguasaan luas lahan untuk rumah tangga petani Sangat untuk mengharugi produksi usaha tani Yang pada akhirnya akan menentukan tingkat ekspor Dari komoditas karet Mubiarto tahun 1996 Menurut Sukirno tahun 1994 Permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya Makin rendah suatu harga barang Maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut Sebaliknya Semakin tinggi suatu harga Harga barang Maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut Hal ini merupakan perjanjian moneter terakhir Yang menjadi nilai daripada suatu barang dan jasa Sedangkan untuk tenaga kerja diperuntukkan sebagai sarana produksi Karena tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain Seperti bahan mentah, air, tanah, dan sebagainya Dikarenakan manusia yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut Untuk menghasilkan barang Kata Erwandi tahun 1998 Next Rumusan masalah Banyak para petani karet yang memiliki masalah Untuk memanajemen pendapatan hasil panen Dan kos pengeluaran yang berkadang tidak sesuai yang diperkirakan Berdasarkan uraian di atas Maka dapat diunuskan masalah antara lain sebagai berikut Yang pertama Seberapa besar dampak yang diberikan luas lahan Terhadap pendapatan petani karet Yang kedua Dari banyaknya kepemilikan kebun karet Berapa besar pendapatan per bulan Yang ketiga Berapa salari yang harus dikeluarkan Untuk para buktani yang dipekerjakan Yang keempat Apa saja kebutuhan untuk melakukan perawatan kebun Dan yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional kebun Yang kelima Seberapa besar laporan keuangan yang diperlukan dalam sebulan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Selanjutnya saya akan menjelaskan Lanjutan dari rekan saya Di sini kita membahas tentang desekripsi produk dan keuntungan yang diharapkan Sistem informasi manajemen pertanian karet Diperuntukkan untuk pemilik kebun karet yang memiliki satu atau lebih kebun untuk memonitoring Pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk laporan bulanan Dengan sistem ini diharapkan para pemilik kebun karet Dapat mengembangkan usaha yang dijalankan Dari sistem informasi manajemen pertanian ini Diharapkan dapat mempunyai keuntungan untuk digunakan oleh owner Atau petani kebun karet Yang pertama pengelolaan dan pemasukan hasil panen yang terstruktur dan tercatat Kedua perbandingan laba bulanan untuk melihat grafik Trafik kenaikan dan penurunan pendapatan Yang ketiga pengelolaan buruh tani terstruktur Human resource atau HR system Yang keempat mengetahui perbandingan harga karet di pasaran Yang kelima inventory management dan kebutuhan bahan perawatan operasional tanaman karet Next Perencanaan aktivitas secara global Di sini ada table yang menjelaskan tentang perencanaan aktivitas secara global Yaitu yang pertama analisis dan desain sistem Jumlah 10 hari dan estimasi biaya sampai 3 juta Yang kedua desain aplikasi atau UI UX Jumlah hari 14 hari atau estimasi biaya 5 juta Yang ketiga development 30 hari 8 juta Yang keempat testing 20 hari 7 juta Yang kelima development jumlah 1 hari Estimasi 2 juta Yang keenam dokumentasi 2 hari yaitu 1 juta Yang ketujuh maintenance warranty 90 hari Total keseluruhan itu 26 juta Next Analisa sistem berjalan Ada prosedur sistem untuk melakukan pengelolaan kebun karet Yang dapat dimuat dalam digital record system Terutama di manajemen kebutuhan dan hasilnya Next Nama saya Ilham Tegar Bintangan Anda Di sini saya mau melanjutkan presentasi Di sini ada analisa kebutuhan data Ada use case Kemudian ada desain database Yaitu desain basis data IRD Nah untuk desain dari kebutuhan data use case Ini ada tabel use case nya Ada dua aktor yaitu ada buru tani Yang kemudian ada pemilik Yang dua aktor ini nanti akan mengakses Beberapa menu navigasi Ada yang bisa diakses oleh buru tani Ada juga yang tidak bisa diakses oleh pemilik Dan sebaliknya Kalau di sini ada menu-menu navigasi Atau page nya itu ada login Dashboard Master kebun Master alat Finance Finance Sorry Finance laba Ada finance cost Ada finance report Kemudian ada HR data karyawan Ada HR data absensi Ada HR panen Dan logout Nah ini merupakan Page yang Available diakses Oleh pemilik Ataupun oleh buru tani Kemudian di desain basis data Di sini Di menu IRD Ini ada beberapa table Table dan field Di sini saya ada Tabel karyawan Tabel kebun Asset Kategori Satuan Masuk Nah kemudian ada salary Absensi Anen Labah Cost Dan keluar Nah kemudian ada Tabel admin Dan tabel user Yang kemudian di sini ada beberapa field Dari Dari ARD nya Kemudian di sini ada desain antarmuka Di desain antarmuka itu ada Tampilan full antarmuka Jadi bentuknya itu UI nya adalah UI dashboard Kemudian selain dari antarmuka standar itu juga ada yang dark mode Jadi tampilannya hitam Jadi tampilannya hitam Kemudian ada model form Jadi model form nya seperti ini Kemudian ada delete model Delete model jadi dia ketika delete itu autentifikasinya melalui model Kemudian di sini ada tampilan sidebar nya seperti ini Kemudian ada menggunakan data tables untuk list dari masing-masing datanya Kemudian di sini ada struktur navigasi Dan register login dashboard Struktur navigasi ini bentuk dari mapping dari beberapa page-page Baik saya Bagus Jawan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari produk saya Di sini ada pembuatan kode program Yang pertama ada kontrol kebun Dengan nama filenya yaitu kebun control.php Dan bisa dilihat di sini terdapat kode-kodenya Dan yang kedua ada view kebun dengan nama file kebun.php Berikut sintak yang diberikan Next Yang ketiga ada template setting Pada template setting Di sini terdapat di menu javascript dengan nama setbar.js Next Sample black box testing Di sini terdapat skenario pengujian, kasus pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan Yang pertama tambah data insert kebun Lalu pengujiannya yaitu klik button tambah kebun Muncul modal form input Klik simpan untuk simpan data Lalu hasil yang diharapkan yaitu data berhasil ditambah Dan pengujiannya sesuai Serta kesimpulannya normal Lalu yang kedua ada update data kebun Pengujiannya dengan klik button update kebun Muncul modal form input update Lalu klik simpan untuk simpan data Hasil yang diharapkannya data berhasil diupdate Dan hasil pengujiannya sesuai yang diinginkan Kesimpulannya normal Lalu ada yang ketiga delete data kebun Di pengujiannya klik button delete kebun Muncul modal form delete Lalu klik delete untuk delete data Hasil yang diharapkan data berhasil dihapus Lalu hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulan normal Lalu ada tambah data insert asset Pengujiannya klik button Tambah asset Muncul modal form input Lalu klik simpan untuk simpan data Hasil yang diharapkannya data berhasil ditambah Dan pengujiannya sesuai Serta kesimpulan normal Lalu ada update data asset Klik button update data asset Muncul modal form input update Klik simpan untuk simpan data Hasil yang diharapkan data berhasil diupdate Pengujiannya sesuai kesimpulan normal Lalu ada delete data asset Pengujiannya dengan klik button Delete asset Muncul modal form delete Klik delete untuk delete data Hasil yang diharapkannya yaitu Data berhasil dihapus Pengujiannya sesuai kesimpulan normal Lalu ada tambah data insert category Pengujiannya dengan klik button Tambah kategori Muncul modal form input Klik simpan untuk simpan data Hasil yang diharapkannya yaitu Data berhasil ditambah Pengujiannya sesuai dan kesimpulan normal Lalu ada update data kategori Pengujiannya dengan klik button update kategori Muncul modal form input update Klik simpan untuk simpan data Dan hasil yang diharapkannya yaitu Data berhasil diupdate Pengujiannya sesuai dan kesimpulan normal Lalu ada delete data kategori Klik button delete kategori Muncul modal form delete Link delete untuk delete data Hasil yang diharapkan yaitu Data berhasil dihapus Hasil kemudian sesuai dan kesimpulan normal Lalu ada tabel terakhir yaitu Tambah data insert satuan Pengujiannya dengan klik button Tambah satuan Muncul modal form input Klik simpan atau simpan data Hasil yang diharapkannya yaitu Data berhasil ditambah Hasil kemudiannya sesuai dan kesimpulan normal Oke baik saya akan melanjutkan Penangkan nama saya Fadil Firdaus Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Untuk pembahasan tabel black box testingnya Untuk lanjutannya Di sini ada skenario pengujiannya Update data salary Lalu kasus pengujian Klik button update salary Muncul modal form input update Klik simpan untuk simpan data Lalu hasil yang diharapkan Data berhasil diupdate Hasil pengujian sesuai Dan kesimpulannya normal Untuk selanjutnya Sekenarnya pengujiannya Delete data salary Lalu kasus pengujiannya Klik button delete salary Muncul modal form delete Klik delete Untuk delete data Lalu hasil yang diharapkan Data berhasil dihapus Hasil pengujiannya sesuai Lalu kesimpulannya normal Untuk selanjutnya Sekenarnya pengujiannya Clock in Lalu kasus pengujiannya Klik masuk Masuk modal masuk Klik clock in Lalu hasil yang diharapkan Data berhasil ditambah Hasil pengujian sesuai Lalu kesimpulannya normal Untuk selanjutnya Sekenarnya pengujiannya Clock out Kasus pengujiannya Klik keluar Muncul modal keluar Klik clock out Lalu hasil yang diharapkan Data berhasil diupdate Hasil pengujiannya sesuai Lalu kesimpulannya normal Untuk yang terakhir Dari sekenarnya pengujian Tambah hasil panen Untuk kasus pengujiannya Muncul modal form hasil panen Klik simpan Lalu hasil yang diharapkan sesuai Lalu hasil pengujiannya normal Oke Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini Kesimpulannya Untuk pembahasan dari Matau kuliah analisa dan perancangan sistem informasi Dari adanya sistem manajemen pertanian yang ditunjukkan untuk para pemilik atau petani karet SIPAK ini diharapkan dapat digunakan sebagai fasilitas teknologi untuk mengontrol kebutuhan pertanian karet hingga manajemen pendapat Untuk sarannya Dari Banyak orang Indonesia Segala kebutuhan hidup serba digital Dan hal yang baik juga diharapkan pada sektor pertanian Indonesia Dalam pengelolaannya bisa mengadaptasi teknologi digital Agar dapat lebih bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang serba online dan digital saat ini Oke Sekian untuk presentasi kali ini Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih